Intro Sahabat Nenak-Nenak, salam hebat luar biasa Nah, kali ini saya akan bongkar sebuah video Bercerita tentang bisnis sampingan yang bisa dijalankan untuk mahasiswa dan karyawan Jadi kalau anda yang memang saat ini sedang berpikir mau usaha sampingan Ya, saya kan ada membuat video 5 level pengusaha Anda bisa mulai dari yang level 1 dulu Nah, disinilah usaha-usaha level 1 itu apa saja Kali ini videonya berjudul 7 bisnis sampingan yang bisa menghasilkan 1 juta per minggu Dan ini cocok untuk anda Oke, nah jadi gini ya sahabat entrepreneur Sering kali orang itu bingung Pak, saya mau bisnis, tapi saya bingung mau mulai dari mana Saya bisnis, tapi saya gak tahu punya model atau enggak Please, jangan berbicara itu lagi Karena anda pasti belum pernah nonton video-video saya sebelumnya Atau di video kali ini sedikit banyak Saya langsung akan berikan caranya Bisnis apa saja yang cocok dijalankan pemula Apalagi yang anda masih mahasiswa Minimal bayar uang kuliah sendiri deh Bayar uang kos sendiri deh Kalau part timer anda seorang karyawan Anda bisa jalankan di luar pekerjaan anda deh Minimal cari uang jajan tambahan lah Nah, ini yang sangat cocok Satu juta per minggu, lumayan kan? Yang pertama, menjadi content writer Nah, jadi gini Anda punya skill menulis Anda punya skill di dalam menulis sesuatu Atau content writing ya Jadi anda bisa punya sebuah kelebihan di dalam menulis Memberikan analogi Asas skillmu Mungkin dulu kamu dalam pelajaran mengarang Bagus di bahasa Indonesia Nah, sekarang saatnya mengaplikasikan Kekuatan mengarangmu itu di Content writing ya Jadi inilah kesempatan anda Di dalam membuat sebuah content writing Itu yang pertama Itu akan dibayar mahal Yang kedua Desain grafis Bisa jadi anda punya skill di dalam editing Anda punya skill dalam desain grafis Itu profesi sangat dibutuhkan Dan itu termasuk remote control Jadi pekerjaan yang tidak perlu tatap muka Tapi kita bisa ketemu jarak jauh Cukup WA, by phone, cocok, transfer Anda bisa dapatkan part time job tersebut Dan itu kan suatu hobi yang bisa disalurkan Dibayar pula Yang ketiga Video editor Ini zaman sekarang juga Profesi yang sangat cocok Apalagi para mahasiswa Karyawan Anda dulu punya skill di dalam video editing Anda bisa belajar segala sesuatu Di Youtube Kan sekarang program-programnya itu mudah Dan sekarang sudah lebih canggih Nah, asas skill dan kemampuan anda Menjadi video editor Ya, bukan mustahil loh Kalau satu project Anda bisa dibayar Sekian ratus ribu Bahkan satu juta Kalau anda dapat dua project per minggu Kan bukan kan Anda bisa dapat satu juta per minggu Yang keempat Anda bisa menjadi admin dari Medsos Karena zaman sekarang Banyak perusahaan-perusahaan itu Membutuhkan admin di dunia media sosial Nah, admin ini adalah pekerjaan baru Sebetulnya Yang mana Banyak perusahaan-perusahaan lama Mereka tidak paham Akan dunia digital Ataupun dunia media sosial Nah, anda bisa nawarkan jasa Sebagai adminnya Yaitu Mengurus sosial medianya mereka Kemudian mengurus kontennya mereka Sehingga brandingnya perusahaan mereka itu Tetap terbangun dengan baik Tawarkan itu jasanya Siapa tahu Jasa anda itu bisa dipakai Jadi Anda menguasai Facebooknya Menguasai Instagramnya Menguasai Youtubenya Bantu Itu pekerjaan yang sangat luar biasa Yang kelima Nah, ini yang saya sediakan di tempat saya Menjadi dropshipper Dropshipper itu kan usaha Yang menyaris dikatakan Modalnya itu tidak ada Modalnya cuma anda Broadcast ke teman-teman sosial media anda Broadcast ke grup WA anda Broadcast ke customer-customer Toko online anda Broadcast ke mana Jadi tinggal broadcast-broadcast Link dan sebagainya Anda sudah jadi Kalau laku Anda dibayar komisi Dari harisail broadcast tersebut Produknya laku Produknya dikirim ke rumah konsumen Melalui anda Bukankah itu Pekerjaannya modelnya sangat ringan Jadi pekerjaan anda cuma KKDD Ketik-ketik dapat duit Oke Yang ke enam Yaitu reseller Nah, reseller ini sama kayak dropshipper Bedanya anda bisa sedikit lebih banyak Mengeluarkan modal Meskipun tidak banyak Tapi anda kulak dulu barangnya Anda rasakan dulu banyak Anda jual secara offline Maupun secara online Itu juga bisa menghasilkan Satu juta per minggu loh Jangan dianggap itu uang kecil loh Bahkan reseller tempat saya Itu bisa saya berangkatkan ke luar negeri Jalan-jalan ke luar negeri gratis Oke Itu yang ke enam Dan yang ke tujuh Anda bisa terima endorse Misalkan anda bangun konten sosial media anda Anda sekarang punya 5.000 follower Loh, bukankah kalau ada orang jualan makanan Bisa titip enter sama anda Ya, dia jual kopi Jual snack Jual makanan Titip anda Anda cuma posting di Instagram anda Cuma posting di Instastory Bukankah makanan itu Kalau anda dikirimi 5 kali seminggu Nilainya bisa juga Jutaan rupiah loh Oke Ini adalah profesi-profesi yang baru Yang saya percaya Hanya hadir di industri 4.0 Jangan dispelekan Karena profesi ini adalah Kalau 10 tahun yang lalu Tidak ada Tapi sejaman sekarang Semuanya sudah ada Dan itu bisa membantu Masalah ekonomi dan keuangan anda Sukses selalu Jangan lupa like-nya ya Saya tunggu sekarang Dan bagilah pada teman-teman anda Yang membutuhkan income tambahan Sukses selalu Dan selalu salam hebat Luar biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton